Hujan res disertai angin kencang dan juga petir melanda kawasan Ciharang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada minggu sore. Sementara itu sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terendam banjir setinggi 1 meter. Bahkan warga yang tinggal di bantaran terpaksa mengungsi lantaran takut banjir kian parah. Minggu sore kawasan Ciharang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung diguyur hujan deras disertai angin kencang dan petir. Di menit-menit pertama bahkan hujan turun disertai butiran es. Sebelum hujan deras ini turun, beberapa kali petir menggelegar dan menyambar kabel listrik dan telpon hingga terputus sehingga mengeluarkan percikan api cukup besar. Tak hanya itu, sebuah pohon berukuran cukup besar pun tumbang dan menimpa toko bunga serta merusak sejumlah pot. Selain memutus sejumlah kabel listrik dan telpon serta menumbangkan sebuah pohon, pasca turunnya hujan deras ini juga menyebabkan antrian kendaraan cukup panjang di jalan raya sore yang banjaran. Sementara sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat terendam banjir setinggi 1 meter. Warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai terpaksa mengusih karena air semakin tinggi. Banjir akibat hujan deras yang menggirur sepanjang hari juga menggenangi permukaan jalan hingga melumpuhkan jalur Trans Sulawesi. Meski banyak warga yang memilih bertahan di rumah masing-masing, tidak sedikit warga khususnya yang bermukim di bantaran sungai terpaksa mengungsi dan mencari tempat aman. Kondisi banjir diperparah oleh luapan aliran sungai yang mengalir di sekitar pemukiman warga. Tim Liputan CNN Indonesia